Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Desember 2022, Rabu, Pekan Advent ketiga Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja Disusun dan dibawakan oleh Frater Raimon Mete SVD Selamat mendengarkan Apa yang terjadi dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Lukas, Bab 7, Ayat 19-23 Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus Tuhankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya Tuhankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang yang lain Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta Maka Yesus menjawab Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kalian lihat dan kalian dengar Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku pecinta sang sabda Judul rendungan kita hari ini ialah Hati yang selalu setia menanti kedatangan dia Saudara dan saudariku yang terkasih Dalam hidup ini Hal yang paling menjengkelkan Membosankan Dan yang paling menguras waktu Ialah penantian atau menunggu Tentang sebuah penantian kedatangan dia Barangkali ini adalah hal yang menyenangkan Sekaligus awal dari sebuah penyelamatan umat manusia Kita tahu peristiwa Jumat Agung Tentang cinta yang besar Kasih yang tak terbalaskan Serta tangisan dan penderitaan di atas salib Itulah balasan yang akan ia peroleh Setelah meninggalkan tahtanya di surga Dalam hidup ini Terkadang karena cinta terhadap sesama Kita menjadi pribadi yang siap menderita Entah itu korban perasaan Atau mengorbankan diri Semuanya itu dilakukan demi dan untuk orang yang dicintai Inilah yang dilakukan Yesus dalam karya pewartaannya Ia mewartakan cinta Namun pada akhirnya ia harus ditolak Dan dibunuh oleh orang-orang yang dicintainya Menyakitkan memang Namun itulah salib kehidupan yang harus dipikul oleh Yesus Kita pun tentunya sama seperti Yesus Masing-masing kita sudah memiliki salib kehidupan yang harus dipikul Dan ini nyata dalam ungkapan Yesus sendiri Barang siapa mau mengikuti aku Ia harus memikul salibnya Pertanyaannya sekarang untuk kita Pengikut Kristus ialah Sudah siapkah kita mengorbankan segalanya Untuk membuat jalan yang tidak rata dalam hidupmu Menjadi jalan yang rata Sehingga salib kehidupan yang kamu pikul Tidak terlalu menyakitkan Karena jalan yang tidak rata Atau bergelombang dan berlubang Mungkin ini adalah pertanyaan yang baik Untuk direfleksikan dalam Minggu Advent ketiga ini Pada hari ini Dalam Injil dijelaskan tentang kisah penyembuhan Yang dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang Dari segala penyakit Dan pertanyaan murid Yohanes kepada Yesus Engkaukah yang akan datang itu Atau haruskah kami menantikan seorang lain Tetapi Yesus menjawab Pergilah dan katakanlah Kepada Yohanes apa yang kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang tuli mendengar Dan orang miskin diberitakan kabar baik Saudara-saudariku yang mencintai Tuhan Dalam mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Yesus Sesungguhnya kita sekalian diajak Untuk menjadi berkat bagi semua orang Tanpa terkecuali Janganlah menjadi pribadi yang menutup mata Ketika melihat penderitaan orang lain Janganlah menjadi pribadi yang kikir terhadap sesama yang berkekurangan Janganlah menjadi pribadi yang selalu menyimpan amarah dan dendam kepada orang lain Ingatlah saudara dan saudariku Hidupmu di dunia ini hanyalah sementara Cepat atau lambat Kita semua akan kembali kepada sang pemilik kehidupan Barangkali yang membedakan ialah Waktu dan tempat kamu akan meninggal Jika hidupmu hanya sementara di dunia ini Mengapa begitu berat kamu membagikan sedikit rejekimu Kepada mereka yang berkesusahan Mengapa begitu gampang mengumpulkan pundi-pundi kemawahan Namun sulit untuk berbagi Haruskah kematian menghampiri Barulah kita sadar bahwa memang benar hidup adalah sementara Jangan sombong dengan kekayaan yang kamu miliki saat ini Tuhan hanya menitipkannya kepadamu Untuk kamu pergunakan sebaik mungkin Dalam menolong sesamamu yang berkekurangan Jika tiba saatnya kamu harus berpaling dari dunia ini Maka kekayaanmu tidak ada satupun yang dapat kamu bawa ke dalam liang kubur Bertobatlah Sebab dia yang kamu nantikan telah datang Persiapkanlah jalan bagi Tuhan Dan percayalah kepada Injil Sungguh dia hampir tiba Dan semoga ketika ia tiba Kamu semua sudah dalam keadaan siap untuk menyambut dia Tuhan mencintaimu selalu Alah Bapak yang Maha Pengasih Kami mohon Jadikanlah kami anak-anakmu yang baik Jadikanlah kami menjadi berkat bagi orang lain Sebagaimana Yesus sendiri menjadi berkat bagi orang lain Kuatkanlah kami dalam mangul salib kehidupan kami Terutama ketika kami menghadapi penderitaan yang menyayat hati Semuanya ini kami sampaikan kepadamu Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih kepada devisi kerohanian 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 Terima kasih.